Intro Di episode How To Unboxing kali ini Gua akan unboxing lensa terbaru gue Sirui 35mm F1.8 Anamorphic Lens Intro Buat kalian yang sinyal literannya kurang bagus Dan juga kuatnya suka mau bazir Gua rekomen kalian pake Bayu Lah 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 kok Ngapain? Ngapain? Mas tau Sponsor Yoi Oh oke Lensa yang biasa kita pake Atau lebih common dipake banyak orang Itu adalah lensa spherical Nah bedanya anamorphic lens dengan spherical lens Itu tuh dari karakteristiknya Pertama itu lensa anamorphic mempunyai size frame atau shot Yang squeeze bentukannya Dimana kalian harus di squeeze atau unsqueeze di saat post production Karena itu adalah ukuran nasi dari anamorphic Kedua dari bokeh Bokeh itu bentukannya untuk lensa ini lebih oval Daripada yang biasa spherical bentukannya bulat Tapi gak se-oval lensa anamorphic Di harga ratusan atau sampai milian rupiah Dan yang terakhir yang paling gue suka Yaitu flare-nya Flare biasa di lensa spherical itu bentukannya lengkung Dan di lensa anamorphic ini dia signature-nya Dia tuh bentukannya garis Jadi kalo kalian pake lensa ini tuh Berasa kayak pake lensa shooting buat film La La Land gitulah Karena di film itu lensa anamorphic sangat-sangat dipakai Nah biar lebih keliatan Ini ada satu contoh pintar video Menggunakan lensa anamorphic Si Rui itu kamu ambil angkat kewangan tanpa Kau misalkan Bayu Tau mau ambil BTS ya Oh oke Guys gue latihan bentar ya buat Bayunya nih Biar gue hafal Proses pembelian Bayu itu semuanya lewat aplikasi Dari beli SIM card, nomor HP, paket, sampai topping Oke jadi semuanya lewat aplikasi Semua lewatnya aplikasi Free on care pengiriman SIM card ke seluruh kuali jawa Oke Free on care pengiriman SIM card ke seluruh kuali jawa Aplikasinya simple dan nyaman digunakan Aplikasinya simple dan nyaman digunakan Bisa beli nomor sesuai tanggal jadian Bisa beli nomor sesuai tanggal jadian Pake jaringan terluas dan tercepat dari telekomsel Kuotan dan topping bisa dibeli semuanya Semaunya gak dia teratur Oke jadi kalian bisa pilih semaunya untuk kuotanya itu kayak Instagram, Youtube, Whatsapp, atau Spotify Itu pilihan kalian semua bisa dipilih-pilih Intinya Bayu bebas gak diatur-atur? Oke Sen? Ini masih ngerekam BTS? Masih dong dari tadi Oh iya udah berarti masuk tadi waktu itu Udah berarti Nah itu dia contoh satu full video kalau mengenai lensa anamorphic lens si Rui 35mm fc.8 ini Dan untuk build quality-nya Gue bisa bilang ini adalah lensa terbaik untuk level anamorphic lens di size mirrorless atau DSLR Yang dimana ini prisenya 11 juta dibanding dengan ratusan juta atau miliar untuk lensa anamorphic Karena dari look aja udah keliatan kalau lensa ini kayak wow ini profesional abis Looknya metallic, size-nya gak gede, terus beratnya di sekitar setengah kilogram Dan untuk range lensa kayak gini itu tuh udah gak ada lagi dan cuma satu-satunya So bisa gue bilang ini lensa sangat-sangat recommended buat kalian semua Itu aja unboxing dari gue Singkat, gue gak perlu lama-lama Itu yang pengen gue sampaikan Sampai ketemu di auto-unboxing berikutnya Ciao